Terungkap alasan Persita Tangerang tolak away Boboto. Beckham ungkap targetnya bersama Indonesia U22 di SEA Games 2023. Pemain Persita soroti penonjolan skema permainan Persib Bandung. Luis Mila ungkap fakta dibalik penampilan Persib Bandung. Terungkap alasan Persita Tangerang tolak away Boboto. Persita Tangerang didukung oleh para pendukungnya usai tiket pertandingan kontra Persib Bandung sudah ludes terjual. Hal itu disampaikan langsung oleh marketing communication manager Persita Medianta Ismail. Kita jual dengan perizinan yaitu 5.000, sold out iya benar. Sold out karena banyak juga penonton umum dan masyarakat Tangerang yang membeli tiket pertandingan. Ujarnya. Ia juga menjelaskan alasan larangan Boboto untuk hadir di laga ini. Ia menjelaskan bahwa Persita memilih untuk memprioritaskan pendukungnya karena pihak kepolisian hanya memberikan rekomendasi dengan 5.000 orang saja. Untuk alasan tidak mengizinkan supporter tamu itu bukan apa-apa, tapi karena kita kapasitasnya hanya 5.000. Jadi memang kita mengutamakan supporter kita dulu, supporter Persita dulu. Tambahnya. Ditambah lagi laga ini menjadi pertandingan kandang terakhir Persita di musim ini. Sehingga Persita lebih mengutamakan supporternya sendiri ketimbang supporter tim tamu. Jadi gimana caranya supporter Persita bisa menyaksikan match home terakhir di Indobilk area musim ini? Jadi itu alasan kenapa kita bisa menggunakan supporter tamu. Yang saya tahu pokoknya dari surat rekomendasi polisi itu kita dinyatakan untuk kapasitas 5.000 plus plus. Kalau untuk kapasitas stadion sendiri itu kita di 15.000 penonton. Tutupnya. BKM Ungkap Targetnya Bersama Indonesia U22 di SEA Games 2023 Pemain Persib Bandung, BKM Putra Nugraha menjadi satu di antara dua pemain Persib Bandung yang terpilih masuk pemusatan latihan Indonesia U22. BK Putra Nugraha dan Satrio Alshar dipada siapkan untuk menghadapi SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Pemilik nomor punggung tujuh di squad Persib ini bertekad bisa memberikan hasil maksimal untuk squad Garuda. Target pribadi yang penting saya harus bisa kasih yang maksimal untuk tim ini. Ungkap BK Putra Nugraha dikutip dari laman resmi PSLSI. Adik gandung pemain Arema Gianzola ini pun juga berharap bisa mempersembahkan medali embas untuk Indonesia. Di informasikan, Indonesia terakhir meraih embas di SEA Games pada tahun 1991 silam, di mana saat itu belum ada batasan usia dalam cabang olahraga sepak bola. Bisa masuk squad dan bisa bawa embas di SEA Games nanti. Imbuhnya. Sementara untuk memwujudkan targetnya tersebut, BK Putra Nugraha akan bekerja keras dan membayar kepercayaan yang diberikan oleh tim pelatih. Senang pastinya dapat kepercayaan dari tim Nas. Saya akan kerja keras untuk menjawab kepercayaan dari pelatih. Ungkap BK Putra dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Pemain Persita Soroti Penonjolan Skema Permainan Persib Bandung Persita telah melakuni laga kandang terakhir pada pekan ke-33 dengan menjamu Persib di Stadion Idobeg Arena pada minggu 9 April malam. Pertemuan putaran pertama Liga 1 2022-2023 pekan ke-16, Persita Tangerang harus menelan kekalahan dari Persib Bandung dengan skor 0-1. Kekalahan tersebutlah yang menjadi duri ditambah lagi rekor buruk Persita ketika melawan Persib Bandung. Pelatih Persita Luis Mila Duran mengatakan laga di putaran pertama sudah berlalu. Pendekar Cisadane sekarang punya kekuatan dan cara pikir yang berbeda. Duran punya rencana apik untuk bisa mengalahkan Persib Bandung di kandang sendiri. Pertandingan putaran pertama sudah jauh. Semua tim dari waktu demi waktu sudah ada perkembangannya. Pertandingan sangat sulit. Pertandingan ini sulit, tapi saya rasa semua pertandingan akan sulit. Kata Duran dalam konferensi Pers Jelang Laga. Di sisi lain, keeper pendekar Cisadane Aditya Harlan mengaku tim Persita Tangerang telah mengantisipasi permainan individual para pemain lawan. Aditya Harlan mengatakan hal paling menonjol dari Persib ialah kreativitas serangan Persib yang tak terduga. Terutama ketika aksi individual pemain ditunjukkan. Bagi pria berkepala pelontos itu menjelaskan, aksi individual pemain Persib Bandung kerap menciptakan skema ketika melakukan serangan. Aksi individual tim Persib yang tak terduga itu diakini Aditya merupakan sebuah betamorposis dari konsep. Sehingga Persib Bandung kerap menciptakan banyak peluang berbahaya usai menunjukkan aksi individual dari sejumlah pemainnya. Kalau di musim ini, seperti yang coach bilang, kalau di setiap musim tim selalu ada perubahan, susunan pemain, dan cara bermain. Di musim ini saya melihat Persib dengan cara individual yang bagus. Ujar Aditya kepada Awak Media Luis Mila Ungkap Fakta di Balik Penampilan Persib Bandung Pelatih Persib Bandung, Luis Mila menjelaskan penyebab masalah timnya yang sering kebobolan dalam beberapa laga terakhir di Liga 1 musim ini. Dari empat besar kelasmen Liga 1 saat ini, Persib merupakan tim dengan jumlah kebobolan paling banyak. Meski memang saat ini berada di posisi runner-up, Gawang Maung Bandung telah kebobolan sekitar 42 gol. Bahkan jumlah tersebut jauh lebih banyak dari Bonde LC yang berada di urutan keempat dengan hanya 35 kali kebobolan. Nah, yel tim asuan Luis Mila selalu kehilangan poin di laga-laga penting hingga menyebabkan mereka kehilangan gelar juara musim ini. Adapun terakhir kali tim berjuluk Pangeran Biru itu mencatatkan clean seat terhitung sudah sangat lama. Tepatnya pada 23 Februari 2023, Saab Persib Bandung menang tipis 1-0 atas Arema LC. Setelah itu, Gawang Persib Bandung selalu kebobolan dalam tujuh laga terakhir secara beruntun. Dari tujuh pertandingan tersebut, total 11 gol bersarang di Gawang yang digawal secara bergantian oleh Teja Pakualam dan Reki Rahayu. Oleh karena itulah, Luis Mila pun mengakui bahwa lini pertahanan Persib Bandung cukuplah rapuh. Namun mantan pelatih tim nasi Indonesia itu pun tak terdengar menyesalinya. Menurutnya, itu adalah konsekuensi dari tipe permainan yang dimainkan Persib di bawah asuanya. Bersama Luis Mila, Persib Bandung memang memainkan tipe permainan terbuka yang selalu ingin mencetak gol dengan gaya penguasaan bola. Itu adalah gaya bermain kami. Kami ingin menjadi tim yang fokus bermain menyerang. Kami ingin menguasai bola di area pertahanan lawan. Kami ingin sebisa mungkin mampu menguasai bola dan bermain menyerang. Jadi normal saat kami harus kebobolan. Kata Luis Mila Di sisi lain pada pertandingan Persita versus Persib Bandung, tim Maung Bandung dalam motivasi tinggi untuk memenangkan laga. Masalahnya Mark Lok dan kawan-kawan masih mengejar agar bisa finish di peringkat kedua kelas main musim ini. Saat ini Persib Bandung sendiri hanya berjarak dua poin dari Persija di peringkat ketiga. Luis Mila menegaskan jika mereka datang dengan modal yang bagus. Yang dikemenangan dengan skor telak 3-1 saat berhadapan dengan Persis Solo pekan lalu. Dia juga telah meminta anak asuhnya agar bermain agresif banyak menguasai bola agar tiga poin bisa mereka amankan kembali. Kami akan berusaha tampil konsisten dan fokus. Kami harus bisa melanjutkan intensitas dan agresivitas permainan dari pertandingan sebelumnya. Tapi yang penting bermain baik dan cepat. Apa yang jadi kesukaan saya adalah tentang pentingnya menguasai permainan. Saya menghormati Persita Ah dan mengenal Luis Duran. Saya pikir ia sudah bekerja dengan baik. Kata Luis Mila.